. Warga masyarakat dengan jumlah ribuan para pendukung deris merasa kecewa atas putusan panitia yang seolah-olah ada ketidak transparan atas putusan mereka menguangkan dalam bentuk tanda tangan yang ada di tertera di calon kepala desa. Bakal Calon Kepala Desa Cipta Gumati, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat Deris Taufik Hadian menolak hasil nilai pengalaman kerja pada seleksi CAKADES Cipta Gumati. Protes penolakan itu, sebelumnya sudah diadakan audensi antara pihak bakal calon KADES bersama P2KD Desa Cipta Gumanti. Edwin P. Silaban SH, Kuasa Hukum Balon CAKADES Cipta Gumati atas nama Deris Taufik Hadian mengaku heran. Dari sekian tahapan persyaratan Balon CAKADES, jagonya mendapat nilai 0 pada persyaratan pengalaman kerja. Kita cek langsung ternyata sudah dapat nilai 8 untuk pengalaman kerja. Tapi di situ tidak dimasukkan malah nilainya tetap 0 hasil akumulasi tes akademis. Nilai 0 pada tes akademis tidak mendasar. Pertanggal 3 nilai sudah muncul kenapa di akhir jadi hilang. Apakah ini salah input atau gimana? Kalau salah input berarti harus diubah ulang ditambahkan nilai tersebut. Kita serahkan kepada Panitia Pilkades dan pihak Unjani. Hal itu disampaikan kepada Berita 7. Berita 7. Penjelasan tentang pengalaman kerja hanya di pemerintahan. Sedangkan saya memberikan pengalaman kerja itu di berbagai perusahaan. Ternyata tidak ada bobot nilai. Setelah itu ketika dipampang setelah plenol, nilai saya 0. Akhirnya saya meminta dukung ke Panitia bahwa ini saya ingin mengejar ketertinggalan nilai seperti apa. Panitia memberitahu di Alkadi itu ada organisasi karakterunan. Kamu pernah? Pernah Pak. Akhirnya saya memberikan itu. Tes kekarakterunannya ada dilahirkan oleh saya. Diterima oleh pihak Panitia yang diberikan nilai. Nah, setelah tes diunjani untuk bobot yang 60%, ternyata nilai riwayat pengalaman kerja itu tidak muncul. Nilai saya 0. Dan akhirnya saya berada di peringkat 7. Nah, jelas saya tidak puas dalam hasil itu. Akhirnya saya ingin mengugat untuk Panitia tingkat desa, mengapa nilai saya itu tidak dilampirkan ke pihak Ujani. Itu, Pak saya. Menjadi kekuatan. Dan kalau misalkan itu, sekakarang teruna masuk, dapat nilai 8, Pak. Berarti bobot nilai saya bertambah, naik menjadi peringkat kelima. Betul, ya. Jadi yang disertakan itu adalah, apa namanya, catat pengalaman kerja saya di perusahaan, yang sekarang turunan itu tidak dilampirkan oleh Panitia itu yang menjani. Alasannya terlambat, Pak. Alasannya terlambat. Itu saja. Upaya yang akan dilakukan, intinya akan mengugat, Pak. Mengugat ke Panitia tingkat Kepung Paten untuk men-cross-check, mengevaluasi Panitia tingkat desa, karena mengapa itu berkas SK Karang Tarunasnya tidak masuk ke Ujani. Saya ingin melakukan seleksi ulang, agar bisa di-evaluasi bahwa SK Karang Tarunasnya bisa masuk ke situ. Seperti tadi yang sudah dibilang oleh Pak Calon, yang dianggap tidak rolos. Jadi kita akan melakukan upaya hukum itu, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Apabila memang ditemukan, suatu perbuatan melawan hukum, dengan disertai buku-bukti, ya kita tidak segal-segan untuk menjalankannya, dan melaporkannya. Karena itu sudah menjadi suatu keharusan kami, apalagi saya sebagai pos hukumnya, untuk melakukan hal tersebut. Semua panah bukti sudah kita kumpulkan, mulai dari berkas, berkas penilaian yang sudah ada, bahkan sudah ada poin 8 yang sudah dinilai, yang tadi saya katakan menjadi tidak ada. Nah, itu merupakan salah satu bukti kita, dan ada bukti-bukti lain, bukti untuk tempat bukti kita yang akhirnya bisa menggugat. Kalau saya yakin 100%, karena gini, karena ini mutlak kesalahan daripada panitia, baik itu pun lalai, ataupun memang disengaja. Cuma kita di sini tidak mau berpikir jelek atau suhu zon, kita tetap positif pikir mungkin ada kelalai ya, atau mungkin salah data atau salah input terkait dengan nilai yang kosong tersendiri. Kalau menurut saya, panitia ini kurang selektif, dan untuk pemilihan panitia ini ya, panitia ini kurang selektif, dan menurut saya sangat ceroboh, dan sangat tidak memperhatikan tupuksi mereka sebagai panitia, yang akhirnya merugikan salah satu baca lor. Kalau harapan saya untuk adanya nanti pencalonan lagi ke depan, itu untuk pertama, untuk di tingkat desa itu pemilihan calon atau menyeleksi panitia-panitia itu harus betul-betul selektif, dan betul-betul yang memahami perbu, atau hal-hal lain yang terkait dengan aturan-aturan tentang bildes. Kalau untuk saya pribadi, penyampaian saya sudah menyampaikan secara pribadi, baik itu dari tingkat desa, dari tingkat keopaten, saya sudah menyampaikan secara pribadi, yaitu rasa kekecewaan juga, dan mengapa ini bisa terjadi hal seperti ini. Jadi ini seolah-olah suatu gerakan yang masif gitu, gerakan yang masif yang disengaja, seolah-olah, tapi tetap kembali, kita positif dan kita hanya menilai mungkin ini hanya kesalahan input saja. Saya harap ya komplain saya ini ya diterima oleh mereka, dan mereka mengakui apa yang telah terjadi di sini, khususnya di stasi Pertabungati, kesalahan mereka, kenapa sampai salah masukkan input, sampai nilai kosong, dan harapan saya ini tidak terjadi di asa-asa lain. Cukup untuk... Pihaknya belum menempuh jalur hukum hingga saat ini. Kita coba dulu mediasi. Kalau memang harus jalur hukum kita akan tempuh sampai Mahkamah Agung. Ungkapnya, penyelesai masalah itu belum ada jalan keluar. Pihak Panitia Desa masih menunggu pihak penyelenggara Pilkades Bandung Barat, tapi saling lempar bola panas dari Kabupaten lempar lagi ke Panitia Desa. Kita tidak ingin dilempar-lempar tapi kepastian. Panitia Pilkades Cipta Gumati sudah menetapkan balon kades saat ini. Namun, kata Edwin, penetapan itu cacat hukum sebelum sengketa terselesaikan. Masih ada kesalahan input atau human error atau dugaan kesengajaan kita gak tahu.